Dua dukun cabul di Sukabubi, Jawa Barat di ringkus polisi antara mencabuli para pasiennya. Para korban datang ke dukun berniat untuk mengobati penyakit, namun naas bukannya diobati, korban justru dicabuli. Dua tersangka R, 37 tahun, dan D, 74 tahun hanya bisa tertunduk usai diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Poles Sukabubi. Kedua dukun cabul asalnya Lindung dan Cikembar, Kabupaten Sukabubi, Jawa Barat ini, diringkus polisi setelah mencabuli para pasiennya yang masih berusia muda. Sebelumnya korban mendatangi pelaku untuk mengobati penyakit yang dideritanya di rumahnya. Modus yang dilakukan kedua pelaku hampir sama, yakni menjalani ritual mani pada tengah malam. Saat memadikan itulah pelaku berbuat bejat kepada korban. Melasa janggal dengan cara pengobatannya, para korban lantas melaporkan aksi bejat pelaku kepada keluarganya. Polisi selanjutnya meringkus kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Para pelaku mengaku baru satu kali melakukan aksi itu kepada pasiennya. Namun polisi akan terus melakukan penyelidikan kepada korban lainnya. Korban ini datang kepada R yang dikenal katanya sebagai seorang orang yang bisa mengobati penyakit. Kemudian setelah datang dan dilakukan ritual ya pengakuannya, yaitu pada 0030 di Ngalindung Kabupaten Sukabubi, korban diminta oleh tersangka R untuk mandi. Kedua pelaku dijerat pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjaran.